hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jadi pada video kali ini sesuai di judul dan di thumbnail aku bakal ngerekomendasin atau ngebahas lagi sebuah aplikasi perekam layar yang terbaik yang khusus yang sering aku pakai juga teman-teman ya terbaik buat rekam konten gaming teman-teman konten gameplay game dan bebas nanti mau kalian rekam game apapun bisa guys nah kenapa aku rekomendasikan aplikasi ini karena aplikasi ini yang pertama selama pemakaian ya enggak ada masalah teman-teman ya kualitas video audionya jernih videonya HD terus support 60fps terus fitur-fiturnya lumayan lengkap dan kalau bisa dibilang ringan juga enggak terlalu berat aplikasinya terus simpel terus cocok untuk HP kentang temen-temennya jadi walaupun HP kita enggak terlalu bagus enggak terlalu lancar main game kalau buat ngerekam masih lancar teman-teman ya Nah tapi sebelum masuk atau sebelum aku liatin dan jelasin gimana cara menggunakan aplikasi perekam layarnya pastikan udah klik tombol like dan subscribe sebagai uang parkir kalian temen-temen ya terhadap dukungan channel ini temen-temen Nah mungkin langsung aja temen-temen ya kita masuk ke aplikasi perekam layarnya oke teman-teman pertama-tama langsung aja install temen-temennya aplikasinya disini aku install dulu ya nanti aplikasinya bisa kalian dapetin di link deskripsi teman-teman ya di Playstore itu memang ada X recorder cuman yang versi biasa kalau ini yang versi Pro versi mood temen-temen ya versi yang lebih bagus gitu Hai dan kan bisa langsung aja eh dapetin di link yang aku sedia ini deskripsi teman-teman ya gratis gitu selesai pokoknya akan bisa langsung install dulu teman-temannya install aja dulu kemudian langkah berikutnya Hai langkah berikutnya tinggal masuk aja ke aplikasinya seperti ini tinggal dibuka aja Hai kemudian klik aja jangan tajam jangan tanya lagi Hai kemudian aktifkan icon mengambang boleh kalian aktifkan seperti ini guys ya Hai tunggu sebentar disini kita cari aplikasi X recorder nya berarti di bawah kali ya Nah ini kita izinkan di sini izinkan wajib diizinkan ini izinkan juga kalau yang ini close aja guys ya kalau saja Hai kok bisa di-close ya kok bisa-bisa Hai nantung langkah pertama itu kalau kita mau ngerekam itu wajib kita setting dulu teman-teman ya agar kualitas yang kita atau hasil video yang kita inginkan nanti ya sesuai dengan selera kita cuy jadi setelah dengan kebutuhan kalian masing-masing nanti karena kan kebutuhan beda-beda ya kan Nah untuk cara settingnya gampang banget cuy yang pertama ya tinggal eh kita ke pojok kanan bawah aja di bagian pengaturan disini logo Gerigi teman-teman ya ada logo Gerigi tinggal diklik Hai nah kenapa wajib disetting karena ini tuh ya masih settingan bawaan teman-teman ya jadi wajib diubah-ubah dulu sesuai itu dengan kemauan kalian nanti Hai yang pertama untuk di pengaturan audio disini nah ini kan bisu nih Hai jadi kalau mikrofon itu ya suara kalian ada terus suara yang dihasilkan sama suara HP kalian itu ada eh ada juga teman-teman ya kegabung gitu maksudnya suara dari kalian itu suara dari ini mic kalian temen-temen ya ini mikrofon Hai di sini akan klik aja saat aplikasi digunakan Hai nah seperti Indonesia jadi kan bisa juga ya setting setting mau berapa Hai volumenya guys yang dihasilkan sama yang diserap sama make kalian gitu kalau mau gede tinggal dibesarin kalau lihat tinggal kan susukan sendiri teman-teman ya dan di sini ada juga fitur pengurangan kebisingan misalkan di sekitar itu berisik ada suara hewan ada suara jangkrik ada suara kipas Nah kami aktifkan pengurangan kebisingan jadi tersebut dengan selera karena jadi saya kalau kamu pakai silahkan kemudian ada audio internal Nah untuk audio internal ini hanya support untuk di Android 10 ke atas Hai jadi untuk Android 9 ke bawah itu enggak teman-temannya dan untuk pengertian audio internal ini ini adalah yang direkam itu suara dari HP kan doang guys suara internal HP kan doang jadi saudari luar seorang mengganggu seorang make kalian enggak ada yang ikut rekam teman-teman ya Hai seperti itu kemudian internal dan mikrofon Nah kalau ini tuh yang sama aja kayak mikrofon tapi ini yang versi lebih bagusnya dengan kata lain ini khusus buat gaming kali ya Nah kalau kalian bermain game mau merekam sambil open mix sambil ngobrol sama teman kalian dan kalau HP kalian support ya ikan kalian bisa pakai teman-teman ya internal dan mikrofon ini Hai kan juga bisa setting ada mode streamer Hai ada juga kalian bisa sesukan sendiri mau mikrofonnya berapa mau audio internalnya berapa dan enggak ketimpa-timpas orangnya teman-teman ya biar jelas gitu Nah akan bisa setting-setting sendiri juga nah yang terakhir ini ada bisu bisu ini enggak ada suara sama sekali temen-temen ya jadi video itu doang gitu gambar doang enggak ada suaranya dari video yang kalian rekami 7 Nah seperti itu teman-teman ya Nah disini aku pakai aja ya internal dan mikrofon gitu karena aku pakai mengrekat yang ngerekam game guys ya Hai kemudian kita kembali aja kalau udah dan untuk settingan yang selanjutnya ini ada di bagian eh bagian pengaturan video nah disini juga penting banget Nah untuk resolusi yang aku saranin itu kan bisa pakai 1080p sel Hai cuman kalau HP kan emang ngeleg tiba-tiba panas gitu temen-temen ya akan bisa pakai 720p sel aja ini enggak apa-apa guys ya kemudian untuk kualitasnya mau di kualitas 720p sel atau 1080p sel itu kualitasnya wajib eh 10 teman-temannya pakai yang sepuluh biar kagak ngeleg dan biar ukuran file-nya juga enggak terlalu gede teman-teman jadikan pakai aja yang 10 mbps Hai tadi sini aku baru dulu ke 1080p sel seperti ini nah yang selanjutnya ada dibangin fps gs-fps ini penting banget biar kualitas video atau video yang kalian rekam itu pergerakannya jernih teman-teman atau semutlah nah aku saranin kan bisa pakai 60 teman-temannya 60 buat ngerekam host game cuman kalau HP kan ngelag dan HP kan kurang kuat Nah akan bisa pakai 30 fps gsya 30 fps ini juga udah lumayan lah Hai pokoknya antara 30-60 fps yang paling bagus itu kalau buat gaming yang 60 fps ya udah cukup Hai nasa di setting tinggal kembali lagi dan ke orientasi-orientasi disini kan bisa pakai otomatis aja temen-temennya nggak papa Hai kemudian untuk lokasi penyimpanan enggak usah diubah-ubah enggak terlalu penting ukuran segmen video enggak usah temen-temennya gini kemudian untuk eh pengaturan kontrol di sini ada mode rekaman modern normal aja disini untuk hitung mundur sebelum mulai kan bisa pakai aja mati temen-temennya mati aja Hai dan disini kan bisa aktifkan sembunyikan jendela rekaman tersimpan Hai kemudian aktifkan juga sembunyikan jendela rekam saat merekam Hai terus aktifkan juga terus merekam saat layar mati untuk goyangkan ponsel untuk berhenti merekam jangan kalian aktifkan biar kalau HP kan tiba-tiba kegoyang rekamannya masih tetap berjalan teman-teman ya seperti itu kemudian yang selanjutnya disini ada alat Nah untuk alat-alat ini disini eh disini kan bisa pakai kamera kamera untuk facecam untuk nampilkan muka kalian sambil ngerekam layar gitu temen-temennya kemudian juga ada juga fitur screenshot ada juga fitur kuas nah ini ya terserah kalian nanti kalau mau pakai silahkan temen-temen ya ini aku udah lihatin aku jelasin ada fitur-fitur seperti ini di sini ada juga tunjukan setu hari juga sesukan boleh mengambang ini enggak terlalu penting temen-temennya Hai disini juga ada fitur pengubah suara Hai jangan bisa ubah suara kalian teman-teman teman-teman suara bayi suara wanita paman robot Hai buat suara samaran gitu teman-teman Hai disini untuk sampah kan aktifkan aja biar eh kalau kan misalkan enggak sengaja kehapus kalian bisa pulihkan lagi teman-teman yang untuk hasil atau video yang udah kan tekan cuy dan untuk yang untuk settingannya mungkin seperti ini aja teman-teman ya Nah kalau kan udah setting-setting udah eh diatur sesuai dengan kenya apa namanya keinginan kalian nanti mau kayak mana kalau misalkan teman-teman udah bagus kalau kamu merekam tinggal direkam aja temen-temen nah cara rekamnya tinggalkan klik yang bulatan aja yang bulatan orange temen-temen yang logo kamera ini kemudian tinggal klik mulai sekarang cuy Hai ini otomatis rekamannya langsung berjalan temen-temennya itu udah ada tuh langsung berjalan guess nah mungkin untuk video kali ini sampai sini aja temen-temennya makasih banyak yang udah menonton makasih banyak yang udah simak dari awal sampai akhir nah semoga bermanfaat dan semoga baguslah untuk aplikasi perekam layarnya nah sampai jumpa di video-video berikutnya temen-temen temen-temen temen-temen